Hey guys, it's Karishma here and welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau bikin tutorial alis buat kalian Karena kalian tuh kayaknya suka banget sama alis aku guys Soalnya gak di TikTok, gak di DM IG aku Pada nyuruh aku untuk alis tutorialnya Dan bahkan udah aku bikin ya di TikTok aku guys Tapi masih aja gitu ada yang nanya Nah jadi sekarang aku udah ikat rambat aku Supaya kalian bisa jelas liat gimana aku cara bikin alisnya Jadi daripada banyak basa-basi langsung aja kita mulai videonya Just keep on watching Alright, so yang pertama-tama yang biasanya aku lakuin untuk membuat alis aku Aku menggunakan ini, ini tuh alat pencukur alis Kalian bisa dapetin di Wetsons atau di Guardian Kemarin aku belinya sih di Wetsons Jadi biasanya aku shave alis aku menggunakan ini Bukan untuk ngebentuk alisnya guys Soalnya alis aku tuh emang udah bentuknya kayak gini Cuman dia biasanya suka tumbuh kayak halus-halus gitu di bawah-bawahnya gitu guys Jadi nah disitu yang aku shave guys Jadi kalau kalian tanya gimana alisnya udah bentuk kayak gitu Itu emang udah kayak gini gitu bentuknya Bukan aku bentuk guys Jadi emang alis aku tuh gak terlalu tebal Ini emang udah asli alis aku Kalian bisa liat sendiri Dan kalau gitu langsung aja aku mau shave alis aku dulu Biasanya aku shave-nya itu ke arah kesini ya guys Bukan ke arah balik kesini Dan kalian jangan komen Kak itu harusnya cukurnya itu di arah kesini Bukan arah kesana gitu Cuman aku sukanya tuh ke arah kesini guys Jadi gak apa-apa ya Oke guys yang ini alisnya udah Sekarang aku mau bikin alis yang ini Oke guys jadi sekarang alisnya udah aku shave As you guys can see Dia tuh udah gak ada rambut-rambut kecilnya lagi Pokoknya udah gak keliatan Dan sekarang aku bakal lanjut untuk pake eyebrow-nya Dan yang aku pake adalah dari LA Girl Ini yang Inspiring Bro Kid Yang shade dark Ini tuh aku udah dari dulu pake Udah habis Terus aku belinya yang ini lagi Karena kayak aku rasa cocok banget gitu loh ke aku Dan dia tuh ada applicator-nya Dan itu kayak gini applicator-nya Dan sekarang aku mau pake langsung Jadi biasanya aku mulai dari Gak terlalu depan Jadi agak lebih ke Gimana sih bilangnya Kayak pokoknya dari sini ya guys Jadi gak terlalu dari depan sini Tapi dari sini Karena ini tuh kita gak mau buat tebel guys Itu nanti mau kita sisir Supaya keliatan lebih natural Nah biasanya aku buat line Di alis aku dulu Jadi gak langsung aku isi Dalamnya gitu Nah aku mau ambil dikit lagi Terus aku naikin ke atas gitu Kayak feel dalamnya gitu loh Nah gini guys Bener-bener kayak gini doang Dan sekarang untuk bagian depannya Yang tadi aku bilang aku mau sisir Itu aku pakenya itu mascara Mascara buat bulu mata Aku pake buat eyebrow Untuk sisir bagian depannya Sekarang untuk bagian depannya Aku sisir kayak gini Oke guys Jadi untuk bagian depannya kayak gitu Dan sekarang aku mau bikin Untuk alis aku sebelahnya Tapi disini aku persepat aja ya guys Oke guys sekarang dua-duanya udah selesai alisnya Dan biasanya untuk lebih mendapatkan shape-nya Aku pake concealer Jadi concealer yang aku pake ini dari LA Girl Ini yang Pro Conceal Padahal ini shadenya yang Tony ya guys Gay Chill 959 Tony Dan sekarang aku mau Pake concealer di bagian atasnya Untuk ngebentuk Dan sama kayak tadi Aku tuh pakenya dari sini guys Jadi gak dari depannya guys Pokoknya depannya itu biarin aja pokoknya Dan di bagian bawahnya juga Nah kalo udah kayak gini Sekarang aku mau ngeblend Kalian bisa ngeblend pake kuas Makeup Atau bisa juga yang kecil ya Dan bisa juga pake beauty blender Jadi biasanya aku ngeblend kayak gini Pokoknya kalian blend sampe dia bener-bener ngerata Dan sekarang untuk eyebrow yang satu lagi juga sama Aku bikin dari arah sini Oke dan sekarang aku mau blend lagi Oke guys dan sekarang alisnya sebenernya udah selesai Tapi biasanya biar keliatan lebih bagus Kita pake highlighter ya guys Jadi biasanya aku pake highlighter dari Maybelline Ini yang master strobing cream Aku ambil kayak sedikit doang I don't think you guys can see Tapi bener-bener segini guys Tuh Kayak gitu doang Kalian pakenya itu di tap-tap aja ya guys Jangan di Kayak digini-giniin Soalnya ntar ilang yang ada guys Ngekeliatan dia Kayak gitu Keliatan gak sih? Keliatan doang Masa gak keliatan Dan aku mau kasih tau kalau eyebrow yang aku bikin kayak gini itu Eyebrow yang aku bikin kalau aku mau pergi ke pesta Atau kadang kalau di tiktok aku dan kebanyakan post dari instagram aku Aku pake eyebrow yang kayak gini ya guys Jadi Sebenernya ada dua cara Dan satu lagi bisa kalian liat di video aku yang my daily makeup Dan ya itu aja video dari aku Untuk eyebrow tutorialnya yang udah kalian tunggu-tunggu Dan kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like dan subscribe di channel aku Dan jangan lupa juga turn down the post notification Supaya kalian dapat notifikasi tiap kali aku upload video ke youtube Dan jangan lupa juga untuk di share ke temen-temen kalian And ya I'll see you guys on my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax